Intro Petugas Satuan Reskrim Polresta Denpasar menemukan identitas anggota polisi Aibda Iwayan Sudarsa yang telah dibunuh pasangan kekasih David James Taylor dan Sarah Connor di Uluwatu, Kota Selatan Identitas korban ditemukan dalam keadaan dibakar dan dipotong-potong oleh tersangka Kapolresta Denpasar Kompas Polisi Hadi Purnomo mengatakan setelah dilakukan penyisiran bersama tersangka David James dompet milik korban Aibda Iwayan Sudarsa ditemukan di daerah Mamo, Pantai Suluban, Uluwatu, Kota Selatan, Badung Dompet tersebut berisi kartu anggota polisi, KTP, STNK, dan casing HP dalam kondisi telah terpotong-potong Identitas korban itu dibuang oleh tersangka Sarah dengan tujuan menghilangkan barang bukti sementara HP milik korban saat ini masih belum ditemukan Kita sudah melaksanakan pengecekan anak buah kami dan disana sudah ditemukan barang bukti baik itu dompet dan juga kartu anggota KTP yang digunting-gunting oleh Sarah pada saat itu dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang di daerah menangnya ya, bentar ya di daerah lokasi penemuannya yaitu di Mamo, Pantai Suluban, Uluwatu, Kota Selatan, Badung di depan pos kamling minimarket Angel March jam 27.00 Selain itu, polisi juga menemukan pakaian korban yang telah dipakar di semak-semak perumahan Purigading Pembakaran pakaian korban juga dilakukan oleh kedua tersangka Ya, untuk tempat pembakarnya ya, untuk lokasi pembakaran kebetulan anggota kami juga menemukan yaitu penemuannya di semak-semak perumahan Purigading, Kota Selatan, Badung yaitu ditemukan pada pukul 21.30 dan disitu juga kita masih menemukan kain yang bekas dibakar bajunya serta kancing-kancing yang masih ada di TKP Saat ini tersangka pembunuhan Aibdawayan Sudarsa masih berjumlah dua orang Pasal yang digunakan terhadap tersangka adalah pasal 338 Yunto 351 dan 55 KUHP tentang pembunuhan Raiswantara dan Indra Wijaya Terima kasih telah menonton!